Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Jumpa lagi bersama saya di channel One's Official Channel yang menginspirasi dan memotivasi Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT Oke guys, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe di bawah Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar ketika saya mengupload video Kalianlah orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel ini Oke langsung saja kita ke pembahasan kita Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin Masih tentang seputar orang-orang yang berhasil menjadi orang sukses Berhasil menjadi ulama besar Bahkan sampai mendunia Atas berkat perjuangan ibunya Nah kemarin kita sudah membahas part 1 dan part 2 Dan kali ini insya Allah kita akan membahas part yang ketiga Dan di part yang ketiga ini Atau di deretan yang ketiga ini Ditempati oleh seseorang yang bernama Muhammad bin Ismail Atau yang lebih populer dengan sebutan Imam Al-Bukhari Nah Imam Bukhari ini adalah salah satu ulama besar Beliau menjadi perawi hadis Bahkan beliau ini menjadi rujukan hadis-hadis sahih Dari kalangan penjuru dunia Nah Imam Bukhari ini dikisahkan Bahwa beliau ini sejak kecil mengalami kebutaan Namun perjuangan ibunya yang sangat luar biasa Tekun, ulat dan selalu berdoa memohon kepada Allah SWT Sampailah Imam Bukhari menjadi sembuh Dan akhirnya Imam Bukhari menjadi ulama besar Menjadi perawi hadis Bahkan sampai menjadi rujukan hadis-hadis sahih Dari kalangan penjuru dunia Semua itu berkat perjuangan ibunya Langsung saja kita react videonya Video kali ini masih dibawakan oleh Ustadz yang sama Yaitu Ustadz Adi Hidayat Semoga video ini bisa bermanfaat Dan memotivasi kita semua Langsung saja kita ke videonya Kita simak bersama-sama Bagaimana kisah Imam Bukhari semasa kecil Dan bagaimana perjuangan ibunya Sampai Imam Bukhari menjadi ulama besar Langsung saja kita ke videonya Imam Al-Bukhari itu kan Itu beliau lahir Kemudian tumbuh Sia dua-dua tahun ayahnya meninggal Kemudian empat tahun Itu difonis buta permanen Tidak bisa melihat secara medis Nah tapi ibunya Itu tidak pernah putus asap Ibunya punya rencana dengan ayahnya Anak ini dalam keadaan apapun Dia mesti menggapai cita-cita tertinggi Bermatulah bagi Sudah sedih mendengarnya guys Maka sepeninggal ayahnya Ibunya meneruskan cita-cita itu Dikuatkan dengan doa Perjuangannya beri khtiar sebagai single parent Maka dikirimkanlah kemudian Ke satu madrasah untuk mulai menghafal Quran Perhatikan doa ibu yang menggantikan Yang terlihat kurang penglihatan matanya Tapi tajam mata hatinya Maka ketika masuk ke madrasah Quran itu Dengan status murid yang paling junior Tiba-tiba gurunya kemudian Mulai membimbing bacaan Di antara sekian murid itu Bahkan yang saya inginkan Tiba-tiba anak kecil yang tak berian ini Mengangkat tangan dengan lukunya Dan dengan bahasa yang paling jujur di hatinya Dia berkata Saya sudah hafal di dalam jiwa saya Jadi ada hafal di dalam kepala Ada hafal di luar kepala Anak ini mengatakan Saya sudah hafal dalam kepala di jiwa saya Masya Allah Yang kemudian kaget, kagum Dan merasa penasaran Dipanggil ke depan Ta'al ya bunai Ia merabah jalan sampai ke depan Dikrah, bacakan Maka dimulai oleh Bagi bacakan dari awal Kau Sampai ke ujungnya Kata beliau Hasbuk Masya Allah Itu bacaan Bukan sekedar hafal Tapi tajwidnya sama persis dengan gurunya Sekali dengar Hafal Maka kata gurunya Beliau paham Kalau Quran itu dimudahkan oleh Allah Untuk dihafalkan Tapi hadith Tidak ada jaminan Untuk mudah menghafalkannya Quran dijamin Quran serah ke 54 Ayat 17 Ayat 22 Ayat 32 Ayat 40 Empat kali jaminan dalam Quran Kemudahan menghafal Quran Makanya Quran itu Luar biasa dalam hafal Yang kata jaminan Allah Semua bisa menghafalkan Mau anak kecil Dewasa Disebut tua Disebut mudah Disebut tidak melihat Disebut melihat Dia berpotensi untuk hafal Bahkan ada yang disebut Maaf sarapnya terganggu Itu bisa hafal Quran Teman-teman Kisahnya tidak berhenti disini Kata gurunya Ananda dari sekarang Minal antad rusul hadith Kamu belajar hadith Karena melihat Bakatnya tinggi Begitu pulang ke rumahnya Bertemu dengan ibunya Umi Umi Dikisahkan Terjadi begini 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 Ibunya senang Bangga dipeluk Anaknya Tapi tibalah ke penghujung Kalimat yang sangat luar biasa Kata anaknya Umi Uridul hadith Bu Sekarang saya mau Belajar hadith Ibunya melihat Anak ini masih dini Punya Keterbatasan Dalam penglihatan Kata ibunya Supaya tidak capai Quran dulu Baru hadith Anaknya yakin Dengan perkataan Gurunya Kata anaknya Uridul hadith Nanda ingin belajar hadith Maka anaknya Merabak jalan Setelah kalimat itu Ingin masuk ke kamarnya Ibunya melihat Di kejauhan Merabak jalan Masuk kamar Maka disitu Ketika dia masuk ke kamarnya Ibunya langsung Mengambil sajadah di kamarnya Dia bentangkan Kemudian berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan doanya Ibu yang memulai Dengan Ini pertunjuk Di Quran Surah ke 17 Ayat 111 Kalau anda punya Persoalan Untuk keinginan Binta kepada Allah Binta kepada Allah Sebut namanya Allah Ar-Rahman Atau pilih Nama yang sesuai Dengan kebutuhanmu Jadi jangan harus Semua disebut Anda butuh rizki Sebut Ya Allah Ya Razak Nanti kalau ada Kekuasaan Ada yang Isang menyakiti Misalnya Atau isang mengganggu Sebut Ya Lejabbar Ya Malik Ya Allah Berikan perlindungan Kekuatan Anda misalnya Sedang belajar Ingin dipercepat Sebut Ya La Adim Ibunya merasa Ya Allah Yang maha melihat Segalanya Tanpa batas Anak saya Difonis Tidak bisa melihat Cari nama yang sesuai Ya Allah Yang maha menatap Dengan tajam Yang tidak punya batas Dalam kuasa Semua mengatakan Anakku Tidak melihat Engkau yang maha melihat Dan engkau Tidak punya batas Dalam ketetapanmu Mohon kembalikan Penglihatan Anakku Ibunya mengatakan Ya Al-Basir Anaknya ketika Masuk kamar Ternyata sedang mengulang Surat Kof Tadi Sampai di ayat Kedua puluh dua Jadi ketika ibunya Menyebut Ya Al-Basir Anaknya mengatakan Dulu pandanganmu Tertutup Tersekat Tidak bisa melihat Dari apapun Maka mulai hari ini Kami bukakan Semua sekat Yang menutup itu Maka mulai hari ini Pandanganmu Akan menatap Dengan tajam MashaAllah Dia mengatakan Ya Al-Basir Anaknya sampai Di kalimat Maka pandanganmu Mulai hari ini Akan menatap Dengan tajam Ketika sampai Di ayat itu Tiba-tiba Terperanjat Karena dia merasa Ada yang baru Di matanya Dia melihat Melihat Ternyata bisa melihat Di sekitarannya Maka ia kejar Ibunya Yang pertama kali Dikejar Itu adalah Ibundanya Umi 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 Makanya Ma Aku bisa melihat Kejar Ibunya yang Sedang lelah Berdoa sampai Tertidur Ketiduran Itu bangun Langsung tiba-tiba Tak sadar Di peluk anaknya Dengan erat Ibunya belum yakin Dia katakan Rubbama Mungkin Anda melihatnya Dengan hatinya ya Bukan dengan mata Bukan dengan mata Saya bisa lihat Dengan mata saya Ini ibu kenakan Pakaian ini Di samping kita Ada benda-benda ini Dan sebagainya Maka berpelukan Keduanya Mengalir air matanya Dan sejak itulah Al-Bohol kecil Mulai meniti karir Dari kesuksesannya Masya Allah Perjuangan ibunya Sangat luar biasa Sampai Memboholi Yang selalu Mulai Bisa melihat Sampai Menjadi Ulama Bersambungan Saya pesankan Saya pesankan Pada teman-teman Ayah dan Ibu itu Penting Sejak mereka Masih ada Di samping Kita Maka Maksimalkan Bakti Saya berusaha Berbakti Kepada Ayah Tapi sekarang Tak mampu Mewujudkannya Saat kami Berada di Mokkah Tangan kanan Saya mengganding Ibu saya Dalam Saya Saya Rasakan Seperti Sayyidah Hajar Memberikan Yang terbaik Pada Ismail Tapi yang Kiri Itu Sudah Tidak Ada Yang Diganding Kembali Itu Barangkali Sebagai Hadiah Bacaan Yang Disempikan Oleh Imam Saya Yakin Di balik Kesuksesan Yang Sekarang Diraih Ada Doa Ibu Yang Menangis Menangis Sedih Sedih Oke Oke guys Itu Sepintas Kisah Imam Bukhari Bersama Ibunya Luar Biasa Sekali Perjuangan Ibunya Semoga Penonton Yang Kelak Akan Menjadi Ibu Bisa Meniru Dari Mulai Ibu Imam Ash-Syafi'i Dan Ibu Dari Imam Al-Bukhari Perjuangan Yang Sangat Luar Biasa Sampai Anaknya Menjadi Ulama Besar Dan Pesan Penting Juga Untuk Kita Semua Jika Seandainya Ibu Kita Masih Ada Marilah Kita Bersama Sama Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Berbakti Kepada Ibu Kita Dan Ayah Kita Tapi Teman-teman Yang Ibunya Atau Ayahnya Sudah Tiada Kita Doakan Semoga Ayah Ibu Kita Mendapatkan Rahmat Dan Maghfirah Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Ditempatkan Di tempat Yang Diridui Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Guys Itu Saja Tentang Seputar Orang-orang Yang Sukses Sampai Menjadi Ulama Besar Berkat Perjuangan Ibunya Dan Nantikan Part Berikutnya Masih Seputar Orang-orang Yang Berhasil Menjadi Orang-orang Yang Sukses Sampai Menjadi Orang Besar Demikian Video Kali Ini Bila Topik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh